Shalom saudaraku yang berbahagia mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema taat kepada misi Allah kisah para rasul 9 ayat 1 sampai ayat 9 terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa Bapak Surgawi kami bersyukur atas segala anugerahmu dan berkatmu bagi kami kami mau merenungkan firmanmu kiranya roh kudus memberikan kami hikmat untuk kami memahami dan melakukannya terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin saudaraku yang berbahagia mari kita buka kisah para rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan topik Saulus bertobat sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus ia sekarang berdoa Lukas mengisahkan pertobatan seorang penganiaya orang yang percaya kepada Yesus yaitu Saulus dialah salah seorang yang menyetujui pembunuhan Stefanus hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh pengikut Yesus dan berita tentang keberingasannya tersiar sampai ke Damsik agenda Saulus pergi ke Damsik dengan membawa surat kuasa dari imam besar untuk menangkap para pengikut Yesus dan membawa ke Yerusalem untuk diadili namun di tengah jalan Yesus menemuinya dengan cahaya sehingga Saulus buta dan ia mendengar suara akulah Yesus yang kau aniaya tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan apa yang akan kau perbuat Saulus melanjutkan perjalanannya ke Damsik dan tinggal di rumah Yudas di Damsik Yesus punya misi untuk seorang muridnya bernama Ananias yang akan menyampaikan isi hati Tuhan Tidak mudah bagi Ananias karena ia tahu bahwa Saulus seorang penganiaya umat Tuhan Namun Yesus tetap memint Ananias pergi karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali Saudaraku Ananias bukanlah orang besar namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah Keterlibatan dalam misi Allah seharusnya lahir dari keyakinan akan panggilan Allah Terlibat dalam misi Allah bukan semata-mata tindakan pelayanan yang besar atau kecil namun ketaatan kepada Allah dan misi yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya di muka bumi ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus berilah kami kerelaan untuk terlibat dalam misimu dan ajar kami melakukan tindakan yang mencerminkan ketaatan kepadamu Amin Terima kasih Terima kasih